Sudah sekitar 3 kali menyerahkan obat merek Rikloni kepada LL Hari ini akan merilis perkembangan update penanganan TSK AP alias LL AP alias LL karena sudah kemarin sudah dijelaskan bahwa Dini Seklamin LL Sudari LL adalah seorang wanita berdasarkan putusan pengadilan Jakarta Selatan Yang dikeluarkan Desember tahun 2019 Hasil pengembangan Hasil pengembangan daripada kasus ini Ini kita berhasil mengamankan satu orang lagi yang merupakan rekan dari saudara-saudari AP Alias LL Karena memang setelah kita lakukan pendalaman dari mana dapat obat-obat Riklona Yang di sini kita berhasil mengamankan seorang inisial IF alias flu Dari hasil pemeriksaan awal memang betul bahwa obat yang didapat oleh saudari LL ini Itu dapatnya dari IF Ya IF alias flu IF alias flu juga sudah kita dalami Dari mana mendapatkan obat Riklona ini Mengakunya bahwa memang ini adalah resep dari dokter Dokter salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta sini Yang rencana sudah kita lakukan pemanggilan Mudah-mudahan bisa hadir hari ini atau besok Kita lakukan pemeriksaan IF Mengatakan bahwa Sudah sekitar 3 kali Menyerahkan obat Merik Riklona ini kepada LL Karena memang obat ini menurut Yang bersangkutan adalah untuk Sebagai obat tidur Menghilangkan defresi Ini masih kita dalami juga Makanya kita harus butuh Satu keterangan ahli dari dokter Juga dokternya akan kita panggil dari dokter pemeriksaan Apakah memang betul obat itu untuk ini Jenisnya seperti apa Karena Ini masih kita dalami juga Karena obat ini bukan cuma satu merek sini saja Sering mereka gunakan Yang memang obatnya Obat diracik Ini perlu juga akan didalami nanti dari penyidik Yang untuk mengembangkan kesini IF dan flow Merupakan Salah seorang yang sama dengan LL Dia adalah Juga transgender Saudari Sekarang saya panggil saudari Karena memang sejak Tahun 2015 Ada putusan pengadilan Dari sumedak Yang menyatakan Pergantian Status Dari laki-laki Ke Seorang wanita Itu sejak tahun 2015 Itu sejak tahun 2015 yang lalu Dari sumedak Sampai dengan perubahan Akte kelahiran Juga ada Ya Ini perubahan akte kelahiran Sama Dari catatan sipil Jadi sekarang Yang di IF pun Berubah jadi Seorang wanita Ini mungkin Awalnya saya Ini terus masih kita kembangkan lagi Nanti mudah-mudahan nanti Ada beberapa lagi Saksi-saksi yang kita periksa Termasuk Saya katakan tadi Saksi ahli Baik itu dari kedokteran Maupun juga Saksi ahli Dari pidana Ini akan kita Mengundang Untuk kita jadikan Untuk kita lakukan pemeriksaan Di Polres ini Juga dokter yang Sudah kita layangkan ya Sudah kita layangkan Surat panggilan Mudah-mudahan bisa hadir Secepatnya Ini mungkin dari saya Teman-teman semuanya Semuanya saya jelaskan saja Bahwa Memang obat itu LL menerima Dari IF Sudah kurun Kurang waktu Sudah sekitar Tiga kali sudah diterima Tetapi Yakin dokter itu Adalah IF IF yang Pergi berobat ke dokter Tetapi obatnya Diserahkan kepada LL Untuk digunakan Ya Oke terima kasih Nanti ada tambahan Pak Komoris Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih